Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo berjumpa kembali dengan saya channel balitech media Oke kali ini saya kembali memberikan tutorial cara mengatasi keyboard virtual yang muncul terus-menerus di HP Redmi ya di sini HP Redmi tapi ini juga bisa terjadi di HP yang lain HP Oppo HP Realme HP Vivo ya dan juga disertai dengan adanya iklan ya seperti ini tiba-tiba muncul iklan kemudian setelah iklan dimatikan dia langsung muncul keyboard virtual dan ini muncul terus-menerus seperti ini baik sebelum kita lanjut ke tutorialnya bagi kalian yang masih baru bergabung dengan channel ini silakan tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu Oke Oke sekarang kita lanjut ke tutorialnya Oke pertama kita bisa kembali dari tampilan ini dulu keluar dari tampilan ini caranya adalah bisa menekan tombol home dulu ya di sini Oke pertama silakan teman-teman masuk ke menu pengaturan ini ada menu pengaturan Oke kemudian setelah itu di bagian penelusuran di sini silakan ketik layanan iklan ya layanan iklan ya layanan iklan oke kemudian di sini pilih layanan iklan yang paling bawah Oke di sini kelihatan masih aktif ya Nah di sini kita non-aktifkan saja ya pilih ini non-aktifkan seperti ini Oke setelah itu kembali 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 lagi Oke setelah itu setting yang kedua silakan masuk ke menu setelan lagi kemudian masuk di menu aplikasi ya di sini di menu aplikasi kemudian pilih lihat semua aplikasi sini kemudian geser ke bawah kita akan cari aplikasi yang bukan bawaan dari HP ini ya Oke begini aja tampilkan semua aplikasi seperti ini kemudian kita coba cari aplikasi yang bukan bawaan dari HP ini ini HP Redmi A2 karena biasanya dari situlah apa itu malware nempel di aplikasi itu yang di download dari aplikasi market atau Google Playstore ya coba kita cari ciri-ciri nya ciri-cirinya aplikasi yang bukan bawaannya adalah ada ini muncul menu an install ya kemudian ini bukan bawaannya ya buat kita langsung aja install ya an install ya atau dibengkar dibuang ya dihapus seperti ini Oke kemudian kita cari lagi ke bawah sudah ketemu satu itu aplikasi ini malwarenya sepertinya ya kemudian kita cari lagi oke 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 tadi saya sudah sampai sempat menemukan aplikasi temukan perangkat saya ini bukan bawaannya ya sebetulnya di HP Redmi itu sudah ada fitur untuk temukan perangkat saya tapi di sini ternyata ada aplikasi lain ya ini bukan bawaan dari HPnya aplikasi ini langsung saja di an install saja ya seperti ini nah oke sudah hilang sudah terhapus kita coba cari lagi Apakah masih ada aplikasi yang bukan bawaan dari HP ini oke 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 bawah sudah sudah-sudah sudah hilang ya kita mulai dari aplikasi yang ukurannya kecil dulu ya ya yang kecil-kecil dulu seperti yang tadi kita coba dulu dan kita tunggu setelah terhapus aplikasinya kita tunggu apakah masih muncul iklan itu ya kalau masih muncul iklan atau masih muncul virtual keyboard berarti masih ada aplikasi bisa kita cari aplikasi yang mungkin ukurannya lebih besar lagi oke dan sambil lalu saya menunggu sudah menghapus dua aplikasi tadi yang menurut prediksi saya itu adalah bukan bawaan dari HP ini HP Redmi ini Oke saya tunggu apakah masih muncul iklan ya kalau tadi orangnya bilang biasanya setelah membuka YouTube atau membuka aplikasi apa saja itu biasanya tidak berselang lama langsung muncul iklan kemudian dilanjut dengan munculnya keyboard virtual keyboard ya coba sini ya sepertinya ini sudah sudah hilang ya sudah sembuh ini ya dan sudah tidak muncul apa itu virtual keyboard ya keyboard virtual yang tadi ya dan juga disertai dengan iklan sudah hilang ini berarti memang betul tadi penyakitnya adalah dua aplikasi yang tadi itu ada malwarenya disitu teman-teman ya jadi eh caranya mudah teman-teman ya jadi kuncinya adalah ada di aplikasi yang bukan bawaan dari HP nya oke ya dan saya tunggu ternyata sudah tidak muncul lagi yang namanya keyboard virtual ya sudah hilang tidak muncul lagi iklan juga hilang ya tidak muncul lagi artinya HP ini sudah normal ya teman-teman ya sudah sudah tidak ada ikan lagi tidak muncul ke kelola virtual keyboard ya HP ini sudah fix berarti sudah terbebas dari muncul munculnya apa kelola virtual keyboard yang juga disertai dengan dengan munculnya iklan Oke sekian tutorial kali ini cara mengatasi munculnya apa itu virtual keyboard pada HP Redmi ini ya HP Redmi dan juga disertai dengan iklan mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman yang punya kasus yang sama seperti ini baik HP Vivo Oppo kemudian Redmi Realme dan HP yang lainnya silakan bisa menggunakan eh langkah-langkah seperti ini sudah saya praktekan di beberapa HP di berbagai merek HP dan hasilnya itu berhasil ya teman-teman ya berhasil oke oke mudah-mudahan eh tutorial ini bermanfaat ya terima kasih sudah bergabung sudah menonton video ini akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia ya terima kasih terima kasih Terima kasih.